Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Pak Tuan semuanya Selamat siang Jadi saat ini kami sedang berada di desa Riyambatu, Usut Lanjau ya Pak ya RT 02 RT 02 sekarang ini di rumahnya Pak Bang Mion Tapi Alhamdulillah pada pagi hari ini, menilang siang Kami bertemu dengan Bapak, nama siapa? Nikolaus Tiju Bapak Nikolaus Tiju Nah, beliau ini sebagai tokoh disini Dan beliau, kawan-kawan semuanya Beliau ini, beliau lah yang menemukan ketika itu peristiwa Jatuhnya pesawat di Bukesaran Itu tahun berapa, Pak ya? Tahun 1994 1994 ya Jadi beliau lah orang yang menemukan ketika itu Mungkin kita sering mendengar berita Sekarang kita langsung akan wawancara dengan narasumbernya Yang langsung bertemu mengambil langsung peristiwa itu Ketika melihat pesawat jatuh, Pak ya Boleh Bapak menceritakan Bagaimana dari awalnya Bapak bisa menemukan pesawat ini? Silakan, Pak Jadi dari awalnya saya akan dibawa mereka dari ruang sini Berangkat dari Tampung Waktu itu saya masih ketua RT Oh, betul, ya? Itu tahun belum? Ya, tahun 1994 ya Jadi berangkat dari Tampung Karena saya kan tahu pesis jalan sana Lalu jalanlah kami satu hari itu kan Datang ke Lentap Bunga Lentap Bunga Kata kami disini kan Lentap Bunga Jadi aku bilang kan wajah-wajah ini Dan baru kita mutar Pesawatnya disana? Aku bilang gitu Di bereng Cuncung Anak Ketelalu kami itu bilang kan Cuncung Anak Betul, Pak Tapi kita memang kuliah pada sini Oh, enggak bisa Kalau kalian enggak mau Biar saya enggak jadi naik Karena saya tahu pesis jalannya Jadi lama-kelamaan kami ke Rumunan situ Jadilah ikut saya mereka Pas datang ke situ Temulah pesawat Pesawatnya ya Tapi setelah datang ke situ Bukanlah saya yang bicang Langsung dengan pesawat Enggak Itu mereka semua Tapi yang antar Bapak ya Itu, Pak, berapa hari, Pak, kemarin, Pak? Dari kampung ini sampai ke tempat Sampai jatuh Memang satu hari Satu hari Satu hari Satu hari Malam kita kan Bawa orang yang tidak pernah berjalan jauh Kalau kami sih Tidak sampai satu hari Terus ketika itu Berapa orang, Pak, korbannya? Korbannya Waktu itu Waktu itu kan sepuluh Sepuluh orang Kemudian yang satu kan Belum ketemu Kan sepuluh Katanya Masih ada satu orang yang masih hidup ya? Iya Masih hidup Nur Intan Nur Intan Nur Intan Jadi kemudian Sudah ketujuh harinya Ketujuh harinya Lalu Melihat Beharnya ada di pucuk kayu ini Jadi rupanya disitu ada petanda gitu Jadi ditengok oleh mereka dari atas Tidak kelihatan Lalu ada Mekik-mekik dari bawah itu Kita dengar suara Katakan manusia bukan Katakan bukan manusia Tapi suaranya sepersis manusia gitu Lalu dicari Ketemulah mereka Anu atau tadi Nur Intan Ketemulah Ketujuh hari ini Itu kondisinya gimana, Pak? Netika ditemukan itu Luka atau Masih tadam sehat? Ya Sudah lemah Kondisinya sudah lemah Tapi tidak ada luka Yang segera pakarah Tidak hanya tergeris-geris Nah, dia akan jatuh dari jurang Berarti posisi pesawat ini Memang nabrak tebing Nabrak tebing Gini, Pak Nabrak sini Nah, ini kan Puncaknya Di bawah puncak Itu puncak Puncak kuncung bunga itu ya? Puncak Puncak anak Oh, puncak anak Ini Pak teman-teman semuanya Kemarin ketika Kita baru turun dari bukisaran Kita kan kalau di puncak sana itu Ketika di puncak Kita melihat itu ada Di ujung itu ada namanya Puncak kuncung anak Oh, iya Disitulah tempatnya Pesawat kemarin jatuh Itu pesawat dari mana? Arahnya Tidak itu Dari Puntianak Puntianak mau ke Apa nama itu? Tinoh, Pak Tinoh Berarti pesawat dari Puntianak Mau ke Tinoh Nangat Tinoh Ke Melawi Jadi semuanya penumpang ada Sebelas orang Sebelas orang Yang masih hidup Satu orang Jadi perempuan ya Namanya Nurintan Jadi Nurintan Jadi Kalian-kalian semuanya Kita telah Langsung mencerita Bagaimana keadaan Ketika itu Bapak telah menemukan langsung Korban daripada Sawat itu Ketika Bapak sampai itu Korbannya gimana? Maksudnya Jenazahnya masih utuh gak? Tidak Atau memang sudah terpotong-potong? Oh terpotong sih Tidak Tapi Ada yang pecah kepala Ada yang pantang-pantangan Hati gitu Kondisinya gimana? Bertambur biur mereka Ada yang keluar Ada yang masih di dalam Berarti semuanya dibawa pulang Semuanya? Dibawa pulang Semuanya Itu hari keberapa Pak? Menemukan itu Menemukan itu Hari pertama Memu Pesawat itu Langsung Langsung Danung Tapi hari keduanya Baru Pesawat itu datang Ngambil Ngambilnya Mengevakuasi Nazahir Pak ya Namun Menemukan Ibu Intannya itu Lama gak ya? Lama Baru ketemuin Soalnya mungkin ketika itu Tahun 94 Mungkin masih Belandara Betul Pak ya Masih ribat Masih Masih lebat Masih lebat Jadi selama 7 hari 7 hari Beliau itu makan apa Pak? Dada Dada makan minum Dada Dada makan minum Memang Puji Tuhan Pesawat itu Pesawat hidup Jadi Itulah peristiwa Kejadian Jatuhnya pesawat Ketika itu Yang ini mungkin Kalau orang sintang ya Itu mungkin Kita kenal lah Cuman kan kita Hanya dengar dari kata orang Kata orang Beritanya Sekarang kita Kita mau langsung Dengan pelakunya Dengan Warga yang memang Menemukan Dan ikut Membantu Mengevakuasi Korban Jatuhnya pesawat Aku sebenarnya sih Tidak Tidak mampu Tidak disana Tapi kerana Aku kasihan Jadi aku Bancok Berarti berapa hari Pak Kemarin Mengevakuasi Satu hari Tidak lah Sampai 4 hari Sampai 4 hari Sampai 4 hari Karena mereka itu kan Tidak mudah Di Angkat Masih dikotong Besinya Jadi lama Terus gimana Kondisi pilotnya Pilotnya Kena Kena impit Terhimpit Karena dia nabrak Tebing Jadi Mungkin terhimpit Terus gimana Bacau Itu aku tidak melihat Itu kerumunan Orang banyak Saya kan Di belakang jauh Mungkin Ada lagi yang menambahkan Hanya Itulah Yang bisa aku jelaskan Untuk Masalah pesawat Yang diatalkan Itu Dari itu Saya tidak bisa Menambahkan Oke Demikianlah Kawan-kawan semuanya Sudah ditengahkan Review Cerita Dari Bapak Di Hollywood Di Hollywood Yang telah Kita membantu Mengevakuasi Pesawat yang jatuh Ya Mudah-mudahan Informasi ini Bisa menambah Pengetahuan kita Tentang Alam Tentang peristiwa Yang terjadi Di daerah kita Khususnya Di daerah Sintang ini Mungkin Mendingan Mbak ya Kami tolong Terima kasih Atas informasi Yang menambah Sama-sama Saya mantan Kepala Nusun Oh gitu Oh gitu ya Mbak ya Jangan katakan ribawan Kalau belum Sarang Iya lah Oke ini kan Mungkin cukup sekian Apa wawancar Yang bisa kita Sampaikan Sama-sama Kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam